Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak yang baik dan ajaib, Bapak yang bertahta di kerajaan sorga, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkatmu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikanmu, dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar Renungan Saudara Rohani, bacaan Renungan dan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 1, topik renungan kita hari ini adalah. Titik tumpu, bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab Saudara yang terambil dari kitab. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, menyerah menjadi sebuah kemenangan ketika kita menyerah kepada Allah. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Dalam bukunya, The Tipping Point Titik Tumpu, Malcolm Gladwell mengamati bahwa bisnis yang terus bergumul bisa sering berubah haluan karena satu keputusan penting. Kini banyak perusahaan yang baru didirikan, mengalami kemajuan dan berhasil karena sebuah pilihan yang menjadi titik tumpu. Meskipun hal itu ditujukan bagi mereka yang bergerak di bidang manajemen bisnis, prinsip ini juga bisa diterapkan oleh mereka yang berkomitmen memajukan tujuan Kristus. Terkadang kita merasa sedang melawan tembok, bergumul dengan keputusan atau situasi yang mengancam akan melumpuhkan kapasitas kita untuk melayani Sang Raja dengan efektif. Di titik kritis inilah kita bisa membuat keputusan titik tumpu untuk mengubah haluan. Dan, apa keputusan Anda? Serahkan kehendak dan hati Anda kepada Allah. Yaakobus 4 ayat 7 mengatakan, Tunduklah kepada Allah. Dan Roma 12 ayat 1 mengatakan kepada kita, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah berbagai tujuan kita demi tujuannya yang lebih besar. Bagaimana jika Nuh berkata kepada Allah, Aku tidak mau membuat bahtera? Bagaimana jika Yusuf tidak memaafkan saudara-saudaranya dan gagal melindungi mereka dari kelaparan yang mengancam hidup mereka? Atau, bagaimana jika Yesus menolak mati di kayu salib? Berserah merupakan titik tumpu. Ketika kita membuat keputusan itu, Allah dapat menggunakan kita untuk melakukan hal-hal besar baginya. Ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ucitu tidaklah sebatas sebuah persekutuan yang melakukan ritus di tempat-tempat tertentu, atau sebatas kegiatan liturgis pada cece tertentu, dan atau urusan pribadi dengan Tuhan. Ibadah dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru mempunyai arti pelayanan. Dalam istilah Ibrani disebut Avoda, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut Latreya. Istilah Avoda merujuk kepada ibadah di kuil dan khusus lebih mengarah dalam hal berdoa. Ibadah sebenarnya merupakan suatu pelayanan yang dipersembahkan ketaatan kepada Allah, tidak hanya dalam arti ibadah di bait suci berdoa, tetapi juga di dalam arti pelayanan kepada sesama. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang perlu kita lakukan agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Pertama, kita harus mempersembahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Arti, mempersembahkan Allah menyerahkan diri secara total dan dalam keadaan hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, bukan asal apa adanya. Apa yang menjadi kehendaknya? Tuhan berkata kepada Samuel tentang Daud, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Tuhan melihat hati. Hati yang mengasihi, hati yang taat, hati yang murni, hati yang bersih. Tuntutan Tuhan, dengan segenap hati, bersungguh hati. Raja Hiskia dinyatakan dalam firman, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Dia berhasil karena melakukan tugasnya dengan segenap hati, serahkan hidupmu dengan segenap hatimu bukan dengan setengah hati dan nyatakan seperti Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku, ini adalah sikap yang benar, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kedua, kita harus mampu memperbarui pola pikir kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, serupa dengan dunia, harus dihindarkan, tetapi kita harus tampil beda. Hal-hal yang duniawi harus menjadi hal-hal yang rohaniawi. Dan ini dapat terjadi lewat pembaharuan budimu. Kata, budi, atau akal budi, dapat diartikan pikiran. Jadi adakan perubahan pemikiran atau pola pikir kita. Bagaimana pelaksanaan perubahan dapat terjadi? Rasul Yaakobus berkata, Terimalah dengan lemah lembut firman yang telah tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sedangkan, jiwamu, terdiri dari tiga unsur yaitu, kehendak, pikiran, dan perasaan. Dibutuhkan firman tetapi juga dibutuhkan kuasa roh kudus untuk memperbaharui pikiran kita. Rasul Paulus berkata, Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dan sebagai akibatnya kita akan berpikir seperti Kristus, dan berbuat seperti Kristus. Mampukah manusia berubah? Saulus berubah. Zacchaeus berubah karena mereka dijamah dengan kuasanya. Ketiga, kita harus mampu menguasai diri dalam pelayanan. Apa yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, terimalah dengan tanggung jawab penuh atau gunakan dengan kesungguhan hati. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Pesan Rasul Paulus agar kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan rajin, dengan sukacita, hamba yang malas dan tidak berguna akan dibuang oleh Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah makna ibadah sejati itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, ibadah sejati adalah ibadah totalitas. Ibadah sejati bukanlah ibadah fenomenal, kelihatan aktif di berbagai kegiatan gereja. Ibadah sejati adalah ibadah totalitas, artinya menyeluruh di dalam seluruh aspek hidup kita. Hal ini diajarkan Paulus di dalam ayat ini dengan mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan dan kurban yang hidup. Kata, mempersembahkan, dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan, menyembahkan, kembali, Kata yang dipergunakan di sini menggunakan bentuk aktif. Berarti, ibadah sejati adalah ibadah yang terjadi ketika kita secara aktif mempersembahkan atau menyembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah arti berserah total. Berserah adalah kita berani menyerahkan seluruh hidup kita dikuasai oleh Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan pemerintah hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita dengan kata lain, kita juga harus berani menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Di sini, saya menggabungkan konsep berserah dengan menyangkal diri. Ketika kita berserah di saat yang sama kita menyangkal diri untuk mengatakan tidak kepada kehendak kita dan mengatakan, ya, kepada kehendaknya. Hambatan, para penafsir tidak sepakat ketika menafsirkan arti duri dalam daging. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 ini, ada yang menafsirkan penyakit, ada juga yang menafsirkan hambatan atau halangan dalam pelayanan Paulus. Intinya hanya satu, tantangan atau hambatan dalam pelayanan Paulus. Ketika Tuhan menguji Paulus dengan duri dalam daging, Paulus pernah berdoa untuk memohon agar Tuhan mencabut duri itu. Tetapi Tuhan menolaknya dan Paulus taat. Bahkan di dalam penderitaan, Paulus pun dengan berani tetap percaya kepadanya. Biarlah kita meneladani Paulus sebagai Rasul Kristus yang telah menjalankan apa yang diajarkannya sendiri di bagian ini. Adalah suatu ketidakmasuk kakalan jika orang yang menyanyikan, aku berserah, tetapi masih percaya kepada kehendak diri yang lebih baik daripada kehendak Tuhan. Kedua, ibadah sejati adalah ibadah yang kudus. Bukan saja sebagai kurban atau persembahan yang hidup, Paulus juga menasihatkan jemaat Roma agar mereka juga mempersembahkan tubuh mereka sebagai kurban yang kudus. Kudus berarti dipisahkan. Dengan kata lain, dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang kudus, berarti kita memiliki keunikan yang lain dari dunia ini. Paulus bukan hanya mempersembahkan tubuh atau hidupnya sebagai kurban yang hidup, tetapi ia juga mempersembahkan hidupnya sebagai kurban yang kudus. Dari manakah ia mempersembahkan kurban yang kudus itu? Dari roh kudus, roh kudus yang telah menguduskan hidup Paulus dan umat Tuhan, ia menuntut kita untuk mempersembahkan tubuh yang telah dikuduskannya itu untuk dipakai memuliakan Tuhan. Kepada jemaat Korintus, Paulus mengajarkan konsep ini di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Melalui dua ayat ini, kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas bahwa tubuh kita adalah baik roh kudus atau dikuduskan roh kudus di dalam penebusan Kristus, sehingga kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Kata, tubuh, baik di dalam Roma 12 ayat 1 maupun 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 sama-sama menggunakan kata Yunani Soma, karena roh kudus yang telah menguduskan tubuh atau hidup kita, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang kudus baginya yang berbeda dari dunia. Ketiga, ibadah sejati adalah ibadah yang menyenangkan Allah. Bukan hanya hidup dan kudus, ibadah sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Kata, berkenan kepada Allah, adalah ibadah yang menyenangkan atau memuaskan Allah. Bagaimana ibadah bisa dikatakan menyenangkan Allah? Ibadah bisa menyenangkan Allah ketika ibadah dilakukan, baik di gereja ataupun kehidupan sehari-hari, bukan memuliakan diri, tetapi memuliakan Tuhan. Ibadah yang memuliakan diri adalah ibadah yang menggunakan segala cara untuk menyenangkan diri sebagai objek dan subjek ibadah. Ini dilakukan oleh orang-orang kafir di dalam Alkitab. Mereka beribadah untuk mencari keuntungan. Tetapi ibadah yang berpusat pada Allah yang menyenangkannya adalah ibadah yang memuliakan dia saja. Bukan hanya ibadah, pelayanan kita kepada Tuhan pun juga demikian. Di dalam pelayanan, pelayanan yang menyenangkan Allah adalah pelayanan yang berpusat dari Allah, oleh Allah, dan bagi Allah saja. Sehingga pelayanan yang berpusat pada Allah adalah pelayanan yang tidak mencari keuntungan sendiri. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perintah Paulus, agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia sangat relevan bagi kita saat ini. Mengapa? Karena menjadi serupa-rupanya akhir-akhir ini menjadi, mimpi banyak orang. Maka tak heran kemudian stasiun televisi mulai memfasilitasinya sehingga muncul acara reality show seperti, asal, yang digawangi oleh almarhum Taufik Safalas, lalu muncul, demokrasi, benar-benar mimpi, yang menampilkan orang-orang yang mirip dengan tokoh politik maupun selebritis. Dalam Nas hari ini, Paulus menginginkan keserupaan kita bukan menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa seperti Kristus, menjadi serupa dengan gambarnya, yang dimaksud dunia. Oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk keada perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran, tapi melupakan yang lain. Misalnya pengajaran tentang Injil kemakmuran, yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya raya, atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Kita harus memahami Injil secara utuh dan komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus bukan pada manusia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini juga dapat berarti, jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Allah. Agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia, untuk itu firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Paulus menggunakan kata metamorfo untuk kata, berubahlah, sebuah akar kata yang kemudian membentuk kata metamorfosis. Metamorfo mengandung arti diubah menjadi ke yang lain, berubah menjadi bentuk yang lain, atau dengan kata lain, tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Metamorfo bukan merupakan perubahan sementara dari suatu sifat, tetapi benar-benar berubah dari keadaan sebelumnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kakar akita mengubah pikiran kita agar tidak serupa dengan dunia. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk tidak serupa dunia lewat tiga aspek, yakni, Pertama, melalui kehidupan pribadi. Agar kita tidak serupa dengan dunia ini, kita perlu bersyukur atas segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terutama bersyukur kepada suami, istri, anak, orang tua yang Tuhan sudah berikan. Gaya hidup dunia adalah gaya hidup yang tidak pernah puas terhadap apapun, sehingga bersyukur dan memperkatakan hal yang baik adalah cara untuk menangkal keinginan daging. Kita harus mengerti dengan jelas, bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan lebih daripada harta-harta yang ada di dunia ini sebanyak apapun jumlahnya. Kedua, melalui kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga yang sesungguhnya adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan jatuhnya manusia di dalam dosa, persoalan keluarga ini mengalami berbagai macam penyimpangan yang marak. Kita sebagai orang percaya harus tegas menyatakan kebenaran ini di kehidupan kita. Tidak sedikit juga godaan untuk berselingkuh di dalam hubungan suami dan istri. Kita harus waspada dan senantiasa menjaga jarak dengan lawan jenis apabila sudah memiliki pasangan hidup agar tidak jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Dosa akan selalu menggoda kehidupan semua orang percaya. Maka dari itu harus dilawan. Ketiga, melalui kehidupan pekerjaan, ukuran kesuksesan karir di dunia sekarang seringkali didasari pada seberapa banyak materi yang dimiliki seseorang. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan adalah mandat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bukannya kita bekerja untuk bisa melanjutkan kehidupan. Apabila kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai suatu kepercayaan dan pelayanan yang Tuhan berikan, sudah pasti berkat akan mengikuti kehidupan kita. Jangan sampai kita menaruh materi sebagai prioritas utama dalam pekerjaan kita. Setiap hari kita harus bisa mengubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang mengubah hidupmu tetapi hidup kitalah yang sejatinya mengubah dunia ini, agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Hidup dalam kasih, tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ada peribahasa mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba, maksud dari peribahasa itu, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Akan tetapi, dalam nas ini, mengajarkan kepada kita untuk mampu melakukan yang sebaliknya, yaitu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Secara akal manusia, tentu sangat sulit untuk melakukannya, tetapi sebagai seorang Kristen kita pasti dimampukan untuk melakukannya. Dalam nas ini ada beberapa poin penting. Pertama, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma agar hidup damai. Hal ini patut kita lakukan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa dan kebaikan yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan kutukan, cacian dari musuh. Kedua, hidup di dalam kasih, tidak mengikuti dan menjauhi perbuatan yang tercelah dan dilarang oleh Tuhan. Ketiga, kita harus membangun relasi yang baik kepada Allah dan sesama kita manusia. Hidup di dalam kasih adalah ciri khas umat Allah. Bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih. Oleh karena itu, kita yang memiliki kasih Kristus harus hidup berdamai, yaitu membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Mari kita doa sejenak. Ya, Tuhan Allah kiranya kami dimampukan untuk mengasihi setiap orang yang berbuat jahat kepada kami. Amin. Kata-kata bijak kita adalah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka yang menyerahkan pilihan kepadanya. Apa artinya menjadi korban persembahan yang hidup? Dalam Roma 12 ayat 1, Paulus berkata, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nasihat Paulus kepada orang-orang percaya di Roma adalah, untuk mempersembahkan diri mereka kepada Allah, bukan sebagai persembahan di atas mezbah, sebagaimana hukum Musa mengharuskan pengorbanan hewan, tetapi sebagai persembahan yang hidup. Kamus mendefinisikan persembahan sebagai, segala sesuatu yang dikuduskan dan dipersembahkan kepada Allah, sebagai orang percaya, bagaimana kita menguduskan dan mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Di bawah perjanjian lama, Allah menerima kurban binatang. Namun, kurban-kurban ini hanyalah bayangan dari kurban anak domba Allah, Yesus Kristus. Karena kurbannya yang terakhir, sekali untuk selamanya di kayu salib, kurban-kurban perjanjian lama menjadi usang dan tidak lagi memiliki pengaruh. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus berdasarkan iman yang menyelamatkan, satu-satunya penyembahan yang dapat diterima adalah mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di bawah kendali Allah, tubuh orang percaya yang belum ditebus dapat dan harus diserahkan kepadanya sebagai alat kebenaran, mengingat kurban Yesus yang terakhir bagi kita. Ini hanyalah wajar. Seperti apakah kurban yang hidup dalam arti praktis? Ayat berikut membantu kita untuk mengerti, kita adalah kurban yang hidup bagi Allah dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia didefinisikan bagi kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 sebagai keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua yang ditawarkan dunia dapat direduksi menjadi tiga hal ini. Keinginan daging mencakup segala sesuatu yang menarik selera kita dan melibatkan keinginan yang berlebihan untuk makanan, minuman, seks, dan apapun yang memuaskan kebutuhan fisik. Keinginan mata sebagian besar melibatkan materialisme. Mengingini apapun yang kita lihat yang tidak kita miliki dan iri pada mereka yang memiliki apa yang kita inginkan. Keangkuhan hidup didefinisikan oleh ambisi apapun untuk hal yang membuat kita sombong dan menempatkan kita di atas tahta kehidupan kita sendiri. Bagaimana orang percaya tidak dapat disesuaikan dengan dunia? Dengan diubah oleh pembaharuan pikiran kita, kita melakukan ini terutama melalui kuasa firman Tuhan untuk mengubah kita. Kita perlu mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan kitab suci. Firman Tuhan yang disalurkan ke dalam hati kita oleh roh kudus adalah satu-satunya kuasa di bumi yang dapat mengubah kita dari keduniawian menjadi kerohanian sejati. Bahkan, hanya itu yang kita butuhkan untuk dijadikan sempurna, diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap pekerjaan baik. Hasilnya adalah bahwa kita akan dapat menguji dan menyetujui kehendak Tuhan, kehendaknya yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna, adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya untuk menjadi korban yang hidup bagi Yesus Kristus. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani.gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!